Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas manajemen proyek session 3 ini adalah tentang siklus hidup proyek. Pembahasan tentang siklus hidup proyek masih dilapkan belakangi dari pertemuan pertama yaitu tentang adanya fenomena-fenomena proyek diantaranya adanya kegagalan proyek, kegagalan proyek meskipun sudah mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas namun tanpa metode ataupun rangka kerja yang jelas maka kemungkinan kegagalan proyek akan menjadi sangat besar. Nah ini kita pembahasan tentang siklus hidup proyek itu kita latar belakangi dari kegagalan proyek, kemudian fenomena proyek diantaranya proyek terkait waktu, proyek terkait biaya, proyek kualitas, kinerja dan punya tingkat selamatan. Kemudian fenomena proyek lainnya, ketika keputusan untuk melaksanakan suatu proyek dibuat, seringkali ada beberapa definisi tentang apa yang akan dibangun dan seringkali tidak akurat dalam mengestimasi biaya. Ini penelitian Claude Ricardo dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian fenomena proyek yang terjadi berdasarkan penelitian tahun 2018, ini bahwa biaya proyek merupakan komponen anggaran biaya yang signifikan bagi sektur dalam proyek konstruksi. Fenomena lagi yang lainnya adalah ketidakpastian yang tinggi dalam estimasi biaya modal awal suatu penundaan besar dan peningkatan biaya selama konstruksi membuat investor tidak tertarik untuk investasi. Ini penelitian tahun 2019. Fenomena-fenomena lain yang telah kita bahas dalam sesi sebelumnya. Sesi ini kita membahas tentang siklus hidup proyek, latar belakangnya oleh fenomena-fenomena proyek, dan kemudian dari fenomena-fenomena tersebut bisa kita tembuskan masalahnya menjadi mengapa kita perlu management proyek. Nah, itu kita sebagai akademisi, maka secara sistematis bahwa dari latar belakang fenomena-fenomena proyek, kemudian kita cari sebuah rumusan masalah menjadi mengapa kita harus menguasai manajemen konstruksi. Saya share slide terlebih dahulu. Mengapa kita harus menguasai manajemen konstruksi? Sebelumnya pernah kita bahas bahwa hasilan prekonstruksi akan tergantung kemampuan-kemampuan keteknikan, tergantung alat dan teknologi, tergantung kemampuan manajemen. Namun secara garis besar, kurangnya penguasaan manajemen sangat mempengaruhi terhadap prekonstruksi, dan itu merupakan faktor-faktor yang dominan terhadap kegagalan proyek konstruksi. Mengapa harus menguasai manajemen konstruksi? Nah ini, karena proyek konstruksi itu melibatkan banyak organisasi, melibatkan sumber daya, proyek unik, kemudian proyek itu adalah, proyek konstruksi itu adalah harus tepat mutu, tepat biaya, yang kemudian pada baru-baru ini dikembangkan menjadi harus tepat 8T gitu ya, harus memenuhi unsur 8T, antaranya adalah harus tepat tutup, tepat waktu, tepat biaya, tepat laporan, tepat lingkungan, tepat keamanan, tepat manfaat, dan tepat fungsi. Oleh karena proyek konstruksi ini harus memenuhi 8 unsur ini, maka kita harus menguasai manajemen konstruksi. Dan dalam materi ini, dalam pembahasan di sini, saya pertama-tama akan membahas tentang segitu proyek. Yang pentingnya, dalam materi ini, selanjutnya, bagaimana kita mengetahui sebagai fungsi manajemen agar supaya proyek itu dapat mutu, di sini saya tuliskan, diantaranya adalah, alat kendalinya adalah sistem manajemen mutu. Maka, sebagai manajemen konstruksi, di sini, kita harus mampu memanage bagaimana sistem manajemen mutu. Nah, dari contoh beberapa instansi, yang terkait dalam proyek konstruksi diantaranya ini, alat kendalinya, selain sistem manajemen mutu, ada RNU atau antara mutu unit, kalau di pemerintahan, itu oleh ekselen 1 dan ekselen 2. Kemudian RMP, rencana untuk perlaksanaan oleh kapal dan PPK. Kemudian RMK, atau rencana untuk kontrak oleh penyedia jasa, dalam hal ini adalah kontrak dan konsultan. Kemudian spesifikasi teknis, hasil tes lab, atau tes lapangan. Ini diantaranya adalah, alat-alat kendali mutu. dalam hal ini, agar proyek konstruksi tepat mutu. Kemudian bagaimana agar proyek konstruksi tepat mutu? Nah, ini metode begininya, yang dipergunakan dalam manajemen konstruksi, pada umumnya, menggunakan metode barcat, menggunakan kurva S, menggunakan network planning, atau juga menggunakan CP, atau vertical path method. kemudian alat kendali, agar supaya proyek konstruksi ini tepat biaya, maka yang mengendalikan ini adalah manajemen keuangan. Atau dalam instansi pemerintahan, ini bisa DIPA, DIPA, APO, dan lain sebagainya. Ya, kemudian, proyek konstruksi harus tepat aturan, berarti mengacu terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, permen, dokumen kontrak, dan lain-lain. Agar proyek konstruksi tepat lingkungan, maka sebagai alat kendalinya, ini adalah mengacu kepada amdal, UKL, atau juga UPNL. Kemudian, agar proyek konstruksi tepat keamanan, sebagai alat kendalinya, diantaranya adalah dokumen ketiga, keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian, alat kendali agar proyek itu memenangi unsur tepat manfaat. Maka, ini dilakukan alat kendalinya sebagai dari hasil pengamatan. Tempat fungsi pun juga dari hasil pengamatan, atau hasil uji. Nah, ini, kenapa kita harus menguasai manajemen konstruksi. Ini masih menindak lanjuti dari sesion sebelumnya. E. Ini gagalan proyek diantaranya yang sering terjadi adalah karena pendanaan atau simpon proyek yang kurang baik, estimasi biaya tidak akurat, penggunaan alat yang diperlukan kurang definisi dengan baik, komunikasi atau miscommunication, kemudian banyak tidak menggunakan atau kekelurian dalam menentukan metode proyek. proyek ini adalah variable-variable atau faktor-faktor yang dapat menimbulkan kegagalan proyek. Oke. Ya. Kemudian, kenapa kita harus menguasai manajemen konstruksi? Nah, ini. Proyek konstruksi itu mempunyai daur hidup proyek atau life cycle. Dianalogikan seperti adanya telur sampai dengan menjadi kupu-kupu. inilah dianalogikan seperti ini. Bahwa proyek konstruksi itu mempunyai situs hidup terjadi atau adanya tahapan, kemudian mengalami perubahan bentuk, kemudian membutuhkan waktu dan membutuhkan sumber daya. Apa sumber daya yang dibutuhkan? Nah, sumber daya yang dibutuhkan itu sering kita singkat menjadi 5M plus I. Sekarang itu disingkat menjadi 5M plus I. Apa itu 5M plus I? Money, material, manpower, method, matching, dan I-nya adalah informasi. Nah, secara garis besar siklus hidup proyek konstruksi itu dianalogikan seperti kupu-kupu. mengalami perubahan, adanya tahapan, dimulai dari telur, ulat, kepong-pong, barulah menjadi kupu-kupu. Demikian juga prek konstruksi, dimulai adanya ide, kemudian perencanaan, dan lain sebagainya, sehingga membentuklah sebuah prek konstruksi. Nah, setelah membentuk itu harus apa? 8, kita ditepat mutu, waktu, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan tadi. Oke. Dari proyek konstruksi, setiap teh proyek konstruksi dapat dibagi 3 kegiatan. Secara garis besar ini ya. Secara garis besar, kegiatannya adalah kegiatan persiapan, kegiatan pengerjaan, kemudian kegiatan pengakhiran. Ini secara garis besar. Kegiatan persiapan itu adalah kegiatan awal untuk memenuhi berbagai macam persyaratan yang terlukan. Kemudian kegiatan pengerjaan itu adalah ada tahap perencanaan, yaitu serangkaian kegiatan yang menghasilkan laporan kelayakan rencana umum atau induk perencanaan teknis. Kemudian kegiatan pengerjaan itu meliputi juga tahap pelaksanaan diantaranya adalah serangkaian kegiatan pengerjaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan tanggungan. Nah, kegiatan pengerjaan. Kemudian kegiatan pengakhiran yaitu untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terdiri dari tahap perencanaan yaitu disetujui laporan akhir dan dilaksanakan pembayaran terakhir. Kemudian tahap pelaksanaan dan pengawasan dilakukan penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakan pembayaran terakhir. Oke, lanjut. Nah, setiap proyek konstruksi, setiap tahapan proyek konstruksi sesuai siklus hidup proyek konstruksi membutuhkan sumber daya. Nah, secara garis besar kita bagi menjadi empat tahap. Empat tahap dari siklus hidup proyek konstruksi di mana terdiri tahap konseptual, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap terminasi secara garis besar. grafik kebutuhan sumber dayanya seperti digambarkan ini. Pada tahap konseptual, grafik kebutuhan sumber dayanya ini paling kecil, kemudian tahap perencanaan semakin meningkat, dan kebutuhan sumber daya yang paling besar yaitu pada tahap implementasi. Nah, baru menurun lagi kebutuhan sumber dayanya pada tahap terminasi. Nah, ini apabila ini adalah kebutuhan sumber daya pada proyek konstruksi. Nah, maka dalam tahap konseptual dan tahap perencanaan ini, ini membutuhkan keahlian yang handal di sini agar tidak terjadi pembengkakan biaya pada tahap-tahap awal, yaitu tahap konseptual dan tahap perencanaan. Oke, lanjut. Nah, itulah gambarannya tentang siklus hidup proyek. Mulai dari adanya perencanaan umum, perencanaan umum melalui repalita, propenas, RUTR, peta paduterasi, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip setelah perencanaan umum adalah ada lagi kegiatan AFS atau pras, bisa lebih studi, atau kelayakan. Kemudian baru lakukan disability studi atau studi kelayakan. Setelah lakukan studi kelayakan, barulah melakukan perencanaan teknis. Setelah perencanaan teknis, baru perkonstruksi. Dan lahan setelah perkonstruksi, barulah tahap konstruksi. Tahap konstruksi itu adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, kalau kita jabarkan, ini akan panjang juga, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu dari mulai kegiatan perencanaan detail sampai dengan pelaksanaan pembangunan sampai dengan selesai. Nah, dalam tahap kontruksi ini pun, ini tentunya sangat mebutuhkan gajemen konstruksi. Di sini sumber daya yang dibutuhkan ini sangat banyak. Nah, justru tadi dari kebutuhan sumber daya yang paling tinggi adalah tahap ini. Tahap konstruksi. Nah, setelah tahap konstruksi, ada tahap operasi dan pengeleraan, kemudian tetap lagi, evaluasi pasca proyek. Inilah siklusnya. Siklus daripada siklus hidup proyek melalui tahapan-tahapan ini. Jadi, untuk mewujudkan suatu proyek itu melalui tahapan. Sama halnya untuk menjadi kupu-kup itu melalui tahapan. Dimulai adanya telur dan lain sebagainya sampai menjadi kupu-kupu. Itu juga halnya dengan rekonstruksi. Mulai dari adanya ide, kemudian apa yang digagas, yang dimasukkan, ditangkan dalam perencanaan umum, kemudian kelayakan, kemudian seturi kelayakan, dan lain sebagainya sampai evaluasi. Disinilah membentuk suatu. Inilah mengapa kita perlu manajemen konstruksi. Ya, perlu memahami manajemen konstruksi. karena rekonstruksi itu memiliki siklus hidup proyek. Oke, lanjut. Ini ada diantaranya ada empat klasifikasi daur hidup proyek. Tetapi secara umum, ini yang umum digunakan ada tiga. klasifikasi daur hidup proyek yang sering digunakan untuk proyek ketenagaan listrikan, ada yang digunakan pada Departemen Pekerjaan Umum, ada klasifikasi menurut internasional, ada juga ini menurut perguruan tinggi. Nah, ini apa saja nih ketiga klasifikasi ini. Oke, saya jelaskan, pertama-tama adalah klasifikasi daur hidup proyek berdasarkan ketenagaan listrikan. Daur hidup proyeknya atau siklus hidup proyeknya menurut Departemen Ketenagaan Listrikan terdiri dari lima tahapan, yaitu studi kelayakan, pendahuluan, atau pre-disability study, kemudian studi kelayakan atau pre-disability study, kemudian desin rinci atau detail desain atau kita sering singkat orang teknik itu dengan DD. Kemudian pelelangan, tender, kemudian pelaksanaan konstruksi atau konstruksi. Ini adalah klasifikasi siklus hidup proyek untuk ketenaga listrikan. Kemudian ada yang kedua, klasifikasi daur hidup proyek menurut Departemen PU. Menurut Departemen PU itu menggunakan enam tahap, kemudian disingkatlah menjadi SIDKOM. SIDKOM itu apa? SIDKOM itu adalah listrik layakan, investigasi, kemudian desain rinci, atau desain, kemudian konstruksi, operasi, dan maintenance. Ya, di tingkat menjadi SIDKOM. Ini klasifikasi menurut Departemen PU. Jadi, melalui enam tahapan inilah rekonstruksi itu akan wujud. Nah, di dalam studi kelayakan tetap membutuhkan sumber daya yang perlu di manajerial, dalam kegiatan investigasi juga perlu sumber daya yang kemudian juga perlu di manajerial, di dalam desain rinci, detail desain juga membutuhkan sumber daya yang perlu manajerial. Lagi, pada saat konstruksi. Ini, di komunikasi lagi. Ini makanya membutuhkan manajerial. Pada tahap operasi juga membutuhkan manajerial, dan pada tahap pemeliharaan juga membutuhkan manajerial. Nah, ini klasifikasi dalam hidup proyek pada Kementerian atau Departemen PU. Kemudian, menurut International Bank for Reconstruction Department menggunakan tujuh tahapan yang disingkat menjadi sidlaratkom. Nah, ini menurut perhidup proyek menurut internasional. Sidlaratkom itu terdiri dari apa? Studi, investigation, design, land acquisition, dan kemudian admin, action plan, construction, operation, and maintenance. Nah, ini menurut internasional. Ada penambah, ada perbedaan, sedikit perbedaan, gitu ya. Ini studi sama, investigation sama, design sama, ini yang mungkin yang beda. Land acquisition adalah, bisa dapat diartikan sebagai pembebasan lahan. Ya, baru di sini, investment action plan itu perencanaan atau planning, gitu ya. Baru di sini, konstruksi. Oke, lanjut. Nah, ini saya nggak usah bahas, yang ini. Kalau di sini juga ada perbedaan, perbedaannya adalah di poin 6, komisioning, pemeriksaan dan menyerahan. Kemudian, poin D-nya, ada operasi dan pemeliharaan. Ini, perbedaan antara, perbedaan dari penggunaan tinggi dengan dari Departemen. Tahapan manajemen konstruksi berdasarkan Taylor. Nah, ini ya, yang disebut dengan SIDCOM. SIDCOM yang mengartikan Survey, Investigation, Design, Instruction, Expression, Internet. Nah, survey, kita tidak perlu bahas lagi. Yang masuk dengan Investigation itu apa? Ini, kalau kita bagi tahapan, perencanaan, survey dan Investigation itu masuk ke dalam tahap perencanaan. Masuk ke dalam tahap perencanaan. Kemudian, Desen, sorry, ini survey, Investigation, dan Desen itu masuk ke tahap perencanaan. Kalau kita bagi lagi, perencanaan itu menjadi, ada perencanaan, tahap perencanaan konseptual, ada juga perencanaan detail. Nah, selain ini, D inilah yang masuk ke kategori perencanaan secara detail. Kemudian, kegiatan, atau konstruksi ini ada di dalam tahap pelaksanaan. Operasi, ada di dalam tahap operasional, kemudian maintenance, ada di dalam tahap peneliharaan. Ini, tahap manajemen konstruksi, atau daur hidup proyek, atau siklus hidup proyek, berdasarkan trailer. Oke. Kemudian ini, setiap rekonstruksi itu, ya, selalu ada risiko, ya, atau tidak pastian. Proyek mempunyai siklus hidup, yang di dalamnya tidak lepas, adanya risiko, ya, adanya sesuatu yang bersifat melekas, atau inherent. Selalu tidak, selalu terjadi, terlepas, jadi besar kecilnya, skala dan bentuk, maupun kondisi lingkungan kerja. Hampir semua keputusan komersial, akan dibuat berdasarkan, pada keadaan yang tidak pasti, dengan risiko. Sebagian besar keputusan, yang dapat dipengaruhi oleh sifat subjektif, dari si pembuat keputusan, atau decision maker. decision maker, akan termasuk ke dalam kategori risk taker, bila kecenderungan bermain dengan risiko tinggi, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, decision maker, akan masuk ke kategori, bila terjadi sebaliknya, akan masuk ke kategori risk up failure. Pada awalnya, kemungkinan terjadi risiko perlu dicermati keberadaannya, dimana dapat merasakan, akan terjadi di saat, sangat membahayakan, apabila seseorang yang tidak cukup pengalaman, laku sebagai pembuat keputusan, dimana ia tidak dapat merasakan adanya risiko, dan risiko itu benar-benar terjadi. Inilah, rekonstruksi itu, di dalamnya, ada risiko. Oleh karena itu, kita perlu paham, perlu rekonstruksi, perlu ada manajerial. Dalam hal ini, manajemen konstruksi. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Risiko atau ketidakpastian, menurut penelitian STAR, tahun 1969, secara umum, orang akan dapat menerima, bila risiko yang semakin besar, akan memberikan keuntungan yang semakin besar. Nah, jika pada umumnya seperti itu, secara umum, orang akan menerima risiko besar, apabila keuntungannya juga semakin besar. dan apabila orang menerima risiko besar dengan keuntungan yang kecil, itu adalah tindakan yang, lebih terikatakan, konyol. Nah, jadi, ketika kita mendapatkan risiko yang besar, juga harusnya memberikan keuntungan yang besar. Maka ada kalanya, orang ingin bermain aman, atau mengambil risiko. Mengambil aman, biasanya dengan keuntungan yang relatif kecil, kemudian, main risiko, berarti kemungkinannya adalah akan mendapatkan keuntungan yang besar. Lanjut. Kemudian, tahap kegiatan dalam proyek konstruksi. Nah, berbagai aspek yang harus dikaji dalam setiap tahap, merupakan rangka dasar dari proses konstruksi. Aspek ini terbagi menjadi empat kelompok utama, yaitu aspek fungsional, aspek lokasi dan lapangan, aspek konstruksi, dan aspek operasional. Nah, maka, berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka proyek konstruksi perlu melalui tahapan-tahapan. Atau, tadi yang sudah dijelaskan bahwa proyek konstruksi itu, mempunyai taur hidup, atau siklus hidup proyek. Tahap kegiatan dalam proyek konstruksi, tahap, nah ini sudah dibahas tadi, ya, siklus hidup proyek, sama halnya seperti yang tadi. Tahap kegiatan, nah, yang dimaksud dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap kegiatan, diantaranya adalah menyusun rencana perencangan proyek secara kasar, dan membuat estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian, meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung, atau manfaat ekonomis, maupun manfaat langsung, atau fungsi sosial. Kemudian, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap setiap kelayakan itu, menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial. Kemudian, menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut tersebut dilaksanakan. Nah, itu ada kegiatan pada tahap setiap kelayakan. Nah, ini yang dimaksud tadi yang dijelaskan di awal bahwa ekonstruksi itu memelibatkan banyak organisasi, sumber daya, kemudian juga terlibat waktu dan sebagainya. Ini contoh pihak-pihak yang terlihat terlibat dalam prekonstruksi. Ada manajemen proyek konstruksi, nah ini semua yang mengendalikan adalah pihak manajemen konstruksi. Ini pemahaman, pengertian, dan penguasaan manajemen konstruksi ini menjadi sangat penting. Karena semua yang mengendalikan adalah manajemen prekonstruksi. Organisasi yang terlibat yang harus diperkembangkan, dipilihkan, dan dikelola, kemudian disupervisi yang sedemikian rupa oleh manajemen proyek, diantaranya organisasinya ada pemilik proyek, ada konsultan pentana, ada kontrak terutama, ada pemasok atau supplier, ada institusi keuangan, ada masyarakat, lembaga pelayanan, badan pemerintah, tenaga kerja, lembaga internal, dan lain sebagainya, kita justru bukan hanya ini saja. Masuk swadaya-swadaya masyarakat, atau yang mengatasnamakan LSM, dan lain sebagainya, itu juga menjadi bahan mikiran bagi manajemen agar proyek terlaksana terwujud dan memenuhi unsur 8P tadi. Nah, ini masih pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, ini sudah diureikan dari masing-masing organisasi, dari masing-masing organisasi, ini tidak secara keseluruhan saya uraikan. Banyak lagi faktanya selain ini. Ini hanya secara teori, tapi faktanya lebih banyak dari ini. Oke, itu jelasan tentang siklus hidup proyek. Dari siklus hidup proyek ini, mengapa pembahasan tentang siklus hidup proyek ini adalah untuk menjawab atas rumusan masalah, yaitu mengapa kita harus menguasai manajemen proyek. proyek, antaranya karena proyek itu mengalami siklus hidup, terdiri dari tahapan-tahapan, melibatkan banyak sumber daya dan organisasi, maka kita penting menguasai manajemen proyek komproduksi. Oke, pada sesi ketiga ini penyampaian materi ini saya cukupkan di sini. Kita akan bahas lagi lebih lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi Tafiq walidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.